Intro Hai anak-anak Berjumpa lagi bersama ibu Untuk bab terakhir pada semester 2 ini Kita akan mempelajari tentang bab tata surya Yuk simak Oke Yang akan kalian pelajari itu adalah Subbabnya meliputi sistem tata surya Kondisi bumi, kondisi bulan serta gerhana ya Next Tata surya adalah sistem interaksi benda-benda langit yang terdiri atas matahari Sebagai pusatnya dengan benda-benda langit yang mengelilingi matahari Ya ini adalah gambar dari yang disebut dengan tata surya Pernahkah kamu amati langit pada malam hari Benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit Pasti kamu akan melihat ribuan benda langit Di antaranya seperti benda-benda langit tersebut itu dapat disebut atau dapat digatakan sebagai bintang Dan ada juga yang disebut sebagai planet Ketika pagi menjelang Masihkah kamu dapat melihat benda-benda tersebut Tentu saja tidak Karena Di siang hari kamu hanya dapat melihat matahari di langit Ketika malam datang Barulah kamu dapat melihat kembali benda-benda langit tersebut Mengapa demikian kira-kira Nah Pada kesempatan kali ini Kalian akan mempelajari Ibab Tata Suria Segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem tata suria Akan berpengaruh terhadap sistem kehidupan di bumi Maha besar Tuhan yang telah menciptakan alam dengan begitu agungnya Oleh karena itu Marilah belajar dengan sungguh-sungguh ya Senantiasa bersyukur Serta Berusaha untuk menjaga karunianya Sebagai wujud ketakuan kamu Kepada Tuhan yang Maha Esa Agar Kelak menjadi manusia yang cerdas Dan peduli terhadap semua ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya Oke Kita lanjut Matahari Matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata suria Yang memiliki 4 lapisan Yaitu inti matahari Fotosfer, kromosfer, dan corona Berikut adalah bagian-bagian dari matahari Bisa dilihat Nomor 1 ini Itu adalah inti matahari Nomor 2 itu adalah zona radiasi Nomor 3 itu adalah zona konvektif Nomor 4 adalah fotosfer Ya ini Kemudian nomor 5 adalah kromosfer Kemudian nomor 6 itu adalah corona Nomor 7 adalah noda matahari Nomor 8 adalah granulasi Nomor 8 adalah granulasi fotosfer Dan nomor 9 itu adalah promenensa Matahari memiliki 4 lapisan Yaitu inti matahari Fotosfer, kromosfer, serta corona Lanjut ya Planet itu adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri Akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya Jadi planet hanya dapat memantulkan cahaya dari matahari ya Nah ini adalah runutan dari planet yang terdekat matahari hingga sampai yang paling terjauh dari matahari Yang pertama adalah Merkurius Yang kedua ada Venus Yang ketiga adalah Bumi Yang keempat adalah Mars Selanjutnya ada Jupiter Selanjutnya lagi ada Saturnus, Uranus, dan terakhir adalah Neptunus Nah ini kalian harus mempelajarinya dan menghafalnya Sebelumnya ada yang disebut dengan planet Pluto Tetapi karena semakin tahun, semakin hari, semakin lambat tahun Pluto tersebut hilang dari pandangannya Pandangan dari matahari Dia menjauhi matahari sehingga tidak dapat dikatakan planet Seperti itu Lanjut Nah ini ada Merkurius Merkurius itu adalah planet terkecil dan tidak mempunyai satelit Yang kedua ada Venus Saturnus disebut sebagai bintang fajar, revolusinya 225 hari Sedangkan Bumi memiliki satelit yang dinamakan bulan Revolusinya 365 hari Mars disebut planet merah, revolusinya 678 hari Satelitnya Pobos dan Deimos Jupiter, planet terbesar dan satelitnya ada 16 buah Revolusinya sekitar 11,9 tahun Saturnus, planet terbesar Planet terindah karena dia memiliki cincin Memiliki 18 satelit Serta Uranus memiliki 20 satelit Revolusinya 84 tahun Terakhir ada Neptunus, revolusinya 164,8 tahun Satelitnya Triton dan Nere Planet dalam Planet yang letaknya dekat dengan matahari Berukuran kecil memiliki sedikit satelit Atau tidak sama sekali Berbatu terestrial Sebagai besar Terdiri atas mineral Dan tahan api Planet terdiri dari Ada bumi, ada Merkurius, ada Venus Dan juga ada Mars Itu adalah planet dalam Sedangkan planet luar adalah planet yang letaknya Jauh dengan matahari Berukuran besar Memiliki banyak satelit Dan sebagian besar tertusun dari bahan yang ringan Terdiri dari Jupiter Saturnus, Uranus, dan Neptunus Komet Komet ini adalah berasal dari bahasa Yunani Yaitu Kometus Yang artinya berambut panjang Komet adalah Benda langit yang mengelilingi matahari Dengan orbit yang Sangat lonceng Bagian-bagian komet Yaitu sebagai berikut Ada inti komet Ada koma Ada ekor komet Meteroid 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 adalah potongan batu atau piung-piung logam Yang mengandung unsur besi dan logam Yang bergerak di luar angkasa Meteroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor Apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi Dan jatuh ke bumi disebut dengan meteorit Nah, kelima ada asteroid Apa itu asteroid? Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter Yang disebut dengan sabuk asteroid Nah, sekarang kita masuk ke bak kondisi bumi Bentuk bumi Astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan kaktul istiwa yang terdapat Bagian bumi yang rata di bagian kutubnya Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi tidak benar-benar bulat Akan tetapi sedikit lonjong bumi berdiameter sekitar 12.742 Ini adalah bentuk bumi Jadi dia tidak terlalu bulat dan juga tidak terlalu oval Karena terdapat garis atau tonjolan kaktul istiwa Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya Sedangkan kalau rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali diputar pada porosnya Yaitu 23 jam 56 menit Bumi berotasi dari barat ke timur Ini ya Dilihat disini ada sumbu rotasi Nah, ini terjadi pergantian siang Ketika bagian belahan bumi ini menghadap matahari Sedangkan bagian yang membelakangi matahari ini akan terjadi malam Terdapat beberapa dampak yang terjadi ketika hidupan gerak rotasi diantaranya itu sebagai berikut Ada gerak semua harian matahari yang diakibatkan oleh rotasi bumi Nah, gerak semua harian matahari terlihat seolah-olah matahari melukai bumi Seperti ini Makanya ada pembagian waktu Antara jukur, pasar, kemudian isa, ya kan? Iha Seperti ini Nah, perbedaan waktu Penduduk dunia menggunakan sistem penanggalan berdasarkan perhitungan waktu rotasi bumi Yakni dimulai dari matahari terbit hingga terbit kembali di esok harinya Karena ternyata perbedaan waktu Matahari terbit di setiap tempat Maka zona waktu yang di setiap wilayah dibagi menjadi beberapa zona Nah, berdasarkan itu dia melihat dari garis bujurnya Nah, seperti ini Perbedaan antara New York, London, serta Mosko, serta Tokyo New York jam 7, di London sudah jam 12 Sedangkan di Mosko sudah jam 3 Di Tokyo sudah jam 9 Seperti ini Pembelokan arah angin Karena bumi terbentuk bulat dan berotasi Maka kecepatan linear bumi di bagian katulistiwa Akan relatif lebih cepat dibandingkan dengan bagian bumi yang lainnya Hal tersebut dapat menimbulkan membelokan arah angin Misalnya ada angin dari katulistiwa bergerak menuju bagian utara bumi Seperti yang terlihat di gambar Lanjut, ada pembelokan arah arus laut Akibat efek dari koriolis Pembelokan arah angin diikuti juga oleh pembelokan arah arus di lantan Seperti ini Ini adalah arah-arah arus di lautan Revolusi bumi Apa itu revolusi bumi? Yaitu perputaran atau peredaran bumi mengelilingi matahari Kalau revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi Untuk sekali berputar mengelilingi matahari Yaitu 395,25 hari Atau kurang lebih satu tahun Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan Dengan arah berputaran jaring-jaring Akibat dari revolusi bumi Adanya terjadinya gelaksan dengan harian matahari Tahunan matahari Kemudian pergadahan namanya sian dan malam Serta pergadahan revolusi Kondisi bulan Untuk bulan, beguntuk bulan seperti mirip planet Permukaan bulan serupa dataran kering dan pandus Banyak awa dan juga terdapat kegudungan dan dataran tinggi Bulan tidak memenikah atmosfer Sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis Selain itu Bunyi tidak dapat merambat di dalam bulan itu Tidak ada siklus air dan tidak ditemukan mahluk hidup Dan sangat gelap bulan Itu adalah bulan Pasang surut air laut Nah itu akibat dari pergerakan dari bulan Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan Yang terjadi ketika bulan purnama Ini adalah disebut dengan pasang surut air laut Yang diakibatkan oleh bulan Nah ini gravitasi bulan dan matahari Yang mempunyai arah yang sama atau searah Contohnya ini Pasang bulan Terus disini ada matahari Pasang matahari Ini terjadi bulan baru Daerah bumi sebelah sini akan terlihat bulan baru Sedangkan bulan purnama terjadi di bagian bumi sebelahnya lagi Pasang perbani yaitu ketika permukaan air laut Turun serendah-rendahnya Pasang ini terjadi pada saat bulan Kuartir pertama dan kuartir ketiga Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan Dan matahari yang saling tinggal lurus Ini disebut dengan pasang perbani Ada pasang bulan Ini pasang matahari Bulan kuartir ketiga Dan ini adalah bulan kuartir pertama Pembagian bumi Ada dua pembagian bulan Yaitu bulan Sideres dan bulan Sinodis Waktu yang dibutuhkan bulan Untuk satu kali berevolusi Sekitar 27,3 hari Yang disebut kalah revolusi Sideres Satu bulan Sideres Tetapi karena bumi juga bergerak Searah gerak bulan Maka menurut pengamatan Di bumi waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan Satu putaran penuh menjadi lebih panjang Dari kalah revolusi Sideres Yaitu sekitar 29,5 hari Yang disebut kalah revolusi Sinodis Atau satu bulan Sinodis Bisa dilihat dari sini Ini adalah matahari Dan ini bulan Serta ini adalah Jalur lintas bumi Atau yang disebut dengan orbit Bulan saat mulai mengorbit Di sini Tetapnya Serta ini adalah Bulan pada saat 27,3 hari Fase-fase bulan Ini adalah bagian dari fase-fase bulan Yang biasanya tiap hari Atau tiap beberapa minggu akan berubah Seperti adanya bulan baru Kemudian bulan sabit Bulan separuh Bulan cekung Bulan purnama Bulan cembung Bulan separuh Lagi kembali Dan terakhir di fase bulan sabit Ini adalah kemunculan fase-fase bulan Yang terlihat dari bumi Bulan baru terjadi ketika Posisi bulan berada di antara bumi dan matahari Selama bulan baru Sisi bulan yang menghadap ke matahari Nampak terang Dan sisi yang menghadap ke bumi nampak gelap Bulan sabit Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari Sekitar seperempat Sehingga permukaan bulan yang terlihat dari bumi Hanya seperempatnya saja Bulan separuh Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari Sekitar separuhnya Sehingga yang terlihat dari bumi Juga separuhnya Atau yang disebut dengan kuartir pertama Bulan cembung Terjadi ketika bulan yang terkena sinar matahari Tiga seperempat Tiga perempatnya Dan Terlihat dari bumi Hanya tiga perempat bagian bulan Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung Serta disini juga ada bulan purna Yaitu ketika semua bagian bulan berkena sinar matahari Begitu juga yang terlihat dari bumi Akibatnya kita dapat melihat bulan purna Mata disebut dengan kuartir kedua Gerhana Apa sih gerhana itu? Nah gerhana ini bisa terjadi ketika posisi bulan Dan bumi menghalangi matahari Sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulannya Nah gerhana terbagi menjadi dua Ada gerhana matahari serta gerhana bulan Gerhana matahari bisa dilihat seperti ini Gerhana matahari cincin Gerhana matahari cincin sepenuhnya Dan gerhana matahari total Seperti ini Ini adalah Letak matahari Yang dapat terlihat dari bumi Yang mengakibatkan gerhana matahari Letaknya Ini ada bulan Ini ada penumbra dan umbra Serta bumi Jadi posisinya Kalau gerhana matahari Matahari Bulan Bumi Akibat ukuran bulan lebih kecil Bandingkan bumi Atau matahari Maka terjadinya tiga kemungkinan gerhana Yaitu gerhana matahari total Gerhana matahari cincin Serta gerhana matahari sebagian Umbra Yang tadi ibu jelaskan Ada bagian umbra dan penumbra Umbra itu adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur Jadi samar-samar Yang terbentuk selama terjadinya gerhana Gerhana bulan Terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi Gerhana bulan Hanya dapat terjadi Pada saat bulan purnama Gerhana bulan Terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan Seperti ini ya Di sini matahari Bumi Kemudian bulan Atau yang disebut dengan Ketika masuk Bulan purnama Ada penumbra nya bagian yang samar-samar Dan umbra itu bagian yang sama Oke cukup sekian materi dari ibu Untuk bab tata surya Kurang lebihnya ibu mohon maaf Ya Dan jangan lupa Untuk subscribe Like serta share Di youtube ibu ya Oke Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Babilai Tapi kolidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton